ayo buah apa ini sepertinya kita kenal ini nah kita buka dalamnya ada bijinya ya sebelum kita mengenal tanaman ini jangan lupa ya dukungannya dengan cara like komen dan subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masmin bunga liar disini kali ini kita berkenalan dengan suatu tanaman tanaman legendaris yang ada sejak zaman dahulu yaitu abad 100 sebelum masehi ini wujud tanamannya dan ini wujud bunganya tanaman ini sering tumbuh di tepi sungai atau kali perkenalkan nama tanaman ini adalah mengkudu atau bahasa latinnya adalah Morinda Citrifolia dia dibawa oleh bangsa Polinesia yang berasal dari Samudera Pasifik asal dari tanaman ini adalah Asia Tenggara dan kandungannya adalah protein selenium seronin seronin langs terois alisarin disin sosium repenoid sekolopetin itu kandungannya ya dari si tanaman mengkudu ini kalau di Jawa namanya ada yang mengkudu ada juga menyebutnya pace kalau yang sudah matang namanya gemblep kalau di Jawa ya biasanya untuk campuran rujak buah yang sudah matang lalu manfaatnya adalah daun mudanya untuk campuran nasi goreng kalau di Petawi kalau di wilayah Aceh dia dijadikan sayur atau rujak buahnya dia juga dimanfaatkan untuk penangkal radikal bebas yang dapat merusak tubuh mencegah peradangan dan reaksi alergi kelima mempercepat regenerasi sel tubuh lalu manfaat berikutnya adalah mencegah dan obat kanker yang ketujuh adalah dia juga bisa dimanfaatkan untuk penghilang rasa nyeri dia juga dapat menyehatkan pencernaan lalu cara membuat jus buah mengkudu adalah petik mengkudu yang matang kira-kira satu buah lalu siapkan apel satu buah madu dua sendok makan kira-kira es batu satu gelas serta air lalu kita cuci dulu mengkudunya buah mengkudunya lalu dipotong potong kecil-kecil apelnya juga dipotong kecil-kecil lalu kita blender bersama-sama setelah halus lalu kita masukkan ke dalam gelas atau wadah campur dengan madu dan es batu dan jus mengkudu siap dikonsumsi itulah perkenalan sikat kita dengan si tanaman mengkudu semoga bermanfaat dan selamat